Assalamualaikum Wr Wb 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 Banyak sekali bencana alam yang disebabkan oleh faktor manusia Seperti banjir itu karena kealian manusia membuat sampah sembarangan Nah semua itu pada akhirnya akan menyebabkan timbulnya korban jiwa Kerusakan lingkungan juga Dan juga kerusakan harta benda maupun kehilangan harta benda Dan bencana ini juga berdampak kepada psikologi seseorang Nah selanjutnya Di undang-undang nomor 24 tahun 2007 ini Juga terbagi menjadi tiga jenis Ada yang masih ingat apa saja Dan bisa jelaskan apa saja Ya Pak Yang pertama ada bencana alam Yaitu bencana yang diakibatkan oleh peskiwa atau kesampahan peskiwa Yang disebabkan oleh alam Contohnya seperti gempa bumi, gunung meletus, tsunami, keringan, banjir, tanah longsor, dan anugatopan Ya terima kasih yang beda Yang kedua ada yang masih ingat apa lagi Saya Pak Ya silahkan Yang kedua itu ada bencana non-alam Yaitu bencana yang diakibatkan oleh kristiwa atau angkaian kristiwa non-alam Contohnya seperti gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan yang terakhir itu ada wabah penyakit Ya benar sekali Yang ketiga yang terakhir Saya Pak Ya silahkan Anita Yang terakhir itu ada bencana sosial Jadi kalau bencana sosial itu biasanya disebabkan oleh kristiwa yang terjadi kemasyarakat Contohnya seperti konflik antar masyarakat sama teror Oke terima kasih Anita Terima kasih juga Camita, Iqbal Anita Yang masih ingat nih keren banget materi yang minggu lalu Nah untuk memperjelas mitigasi bencana Bapak izin menjelaskan lagi melalui PowerPoint Nah ini ada gambar pertama Ada yang tahu di gambar apa dan bisa jelaskan apa Siapa? Ya silahkan Reja Bisa itu tanah longsor Pak Biasanya terjadi pada musim hujan Ya benar sekali Reja Ini tanah longsor Biasanya itu disebabkan oleh dua faktor Yang pertama faktor alam dan yang kedua itu faktor manusia Ini pengertian bencana menurut menurut nama-nama keempat selama 27 Tadi sudah Ini juga tiga jenis bencana Kita masuk ke jenis dan faktor bencana Yang pertama bencana alam biologis Retusan gunung api Merupakan bagian dari aktivitas vulkanik yang kita kenal dengan sebentar erupsi Akibatnya itu hujan abu, awan panas, lontaran material, lava, gas beracun, banjir lahar, dan bahkan Bisa menyebabkan tsunami Lalu karakteristiknya Terdapat tanda peringatan Dan bisa dipredisi Terusak struktur bangunan Hujan abu dapat menjangkau area yang luas Lalu aliran lava dapat menyebabkan kebakaran Dan dapat terjadi banjir lava jika bersamaan dengan turunnya hujan Selanjutnya Ini yang gambar tanah longcor Penjelasannya Salah satu dari jenis bencana gerakan masa tanah Yang bergerak menuruni lereng sebagai akibat dari tidak stabilan tanah dan batuan penyusunnya Untuk tanda-tanda terjadinya itu Yang pertama muncul mata air baru secara tiba-tiba Yang kedua perikil mulai berjatuhan dari atas tebing Yang ketiga muncul retakan di lereng yang sejajar dengan atas tebing Yang keempat tanah mulai runtuh dalam jumlah yang besar Lalu terakhir halaman dan bagian rumah biasanya itu tiba-tiba runtuh atau ambles Yang ketiga ini gempa bumi Merupakan peristiwa berguncang ke bumi yang disebabkan oleh tumbukan antar lempeng bumi Patahan aktif, aktivitas dunia aktif maupun peruntuhan batuan Untuk karakteristiknya berlangsung dengan waktu yang relatif singkat Terus terjadi di daerah tertentu efeknya ini dapat menimbulkan bencana Belum bisa diprediksi dan bisa terjadi berulang kali Yang terakhir itu dapat dikurangi dari akibat yang ditimbulkan Lalu bencana energiologi selanjutnya adalah tsunami Merupakan peristiwa yang berkaitan dengan gelombang lautan Tsunami dapat terjadi karena perpindahan badan air yang disebabkan Oleh perubahan permukaan laut secara persikal yang berlangsung secara timba-tiba Tantuk karakteristiknya gelombang tsunami ini bergantung kepada kedalaman laut dan percepatan gravitasi Nah ketinggian gelombang tsunami ini berbanding terbalik dengan kecepatannya Dalam hal ini apabila kecepatan besar maka ketinggiannya pendek atau puluhan cm saja Namun sebaliknya apabila kecepatan kecil maka ketinggiannya itu besar Sehingga puluhan meter Nah kita masuk ke bencana alat klimatologi yang pertama adalah banjir Berupakan peristiwa terendamnya sesuatu daratan karena poluma air yang meningkat Di Indonesia banjir ini menjadi mudah terjadi karena kita letaknya berada di daerah yang tropis Mengakibatkan curah hujan itu dengan intekitasan jinji Untuk karakteristiknya itu kejadiannya bervariasi Dapat berlangsung lambat ataupun cepat Sangat berkaitan dengan musim Dapat memutus akses dan kegiatan masyarakat Biasanya jalan itu selalu tergenang air Lalu dapat menimbulkan perusahaan pada fasilitas umum maupun pribadi Dan terakhir akibat dari dampak yang ditimbulkan tergantung dari banyak faktor Seperti tinggi air, kecepatan air maupun luas genangan Yang selanjutnya Ini adalah badai Peristiwa alam yang diakibatkan oleh gangguan atmosfer secara dasyat di daerah maupun jaya Bencara ini menjadi ancaman karena akibat dari dampak yang ditimbulkan ini cukup besar Untuk tanda-tanda datang dengan badai, salah satunya tornado Yang pertama langit hitam dan mendung Terjadi hujan es di sekitar lokasi Untuk waktunya itu sekitar 20-25 menit Lalu setelah badai terjadi, suara terlihat tenang Akan tetapi langit tetap gelap, tidak terang Awan bergerak cepat mengitali lokasi tersebut Dan terakhir itu suaranya itu seperti mesin suara pesawat Selanjut, kekeringan Ketersediaan air yang jauh dibawa kebutuhan air untuk memenuhi kebutuhan hidup Dampak yang ditimbulkan bagi masyarakat Seperti gagal panen, kelaparan, kebakaran hutan, perisakan tanah, wabah penyakit dan yang lainnya Nah ini klasifikasi dari kekeringan tapi berdasarkan akibat ini Untuk alamiah, kekeringan meteorologis, hidrologis, pertanian, sosial ekonomi maupun hidrotopografi Nah untuk manusia, rusaknya nilai tangkapan air hujan dari sumber air Kebutuhan air yang lebih besar daripada cadangan Akibat tidak terakhirnya pemakaian terhadap pola penggunaan air Biasanya kita selalu boros ya terhadap penggunaan air Lalu selanjutnya adalah kebakaran hutan Merupakan peristiwa terbakaran hutan yang biasanya dapat disebabkan oleh ulang manusia Dan juga secara alami Dampak yang dihasilkan berupa perusahaan hutan, polusi udara, wabah penyakit Dan bisa mengganggu kegiatan atau aktivitas masyarakat sehari-hari Penyebabnya untuk secara alami Itu karena musim kemarauan berkepanjangan Balik lagi karena tidak tropis Lalu dapat disebabkan juga oleh sambaran petir Gas metana Lalu lapa dari letusan gunung api Dan kebakaran hutan juga dapat terjadi karena ulang manusia Saat akan membuka lahan baru untuk berladang ataupun berkembur Dan juga itu terjadi karena kelelahan manusia Seperti membuang kuntung rokok sembarangan Yang terakhir, bencana alam ekstraterrestrial Merupakan sebuah bencana alam yang menyebabkan energi yang berasal dari luar bumi Hal ini terjadi karena bisa karena es kleroid, meteoroid maupun komet yang melitas Lalu memasuki atau menabrak bumi dan juga karena perubahan yang terjadi antar planet Sehingga mempengaruhi lapisan atmosfer kita Kita masuk ke siklus penanggulangan bencana Di sini ada resiko bencana alam dan terdini minimalisir dengan maklumat upaya Upaya yang bersifat struktural maupun non struktural Nah ini disebut mitigasi Mengertian mitigasi tadi sudah Bapak jelaskan di Undang-Undang No.24 Tahun 2007 Nah ini ada gambar rencana penanggulangan bencana dari peraturan kepala BNPB Dibagi menjadi empat Yang pertama itu rencana mitigasi Seperti kita menyusun rencana untuk penanggulangan bencana Jadi ini tahap sebelum terjadinya bencana Rencana kontingensi ini tahap kedua yaitu sudah muncul tanda-tanda akan terjadinya bencana Jadi kita melakukan mitigasi bencana Yang ketiga bencana operasi Itu bencana sudah terjadi Jadi kita melakukan pertolongan Evakuasi kepada korban bencana alam Dan yang keempat Pemulihan itu pasca bencana Jadi kita melakukan rehabilitasi kepada misalnya Korban yang terkena dampak psikis Dan juga kita melakukan rekonstruksi pada bangunan-bangunan yang runtuh Nah ini ada prinsip dalam peranggulangan bencana Menurut Undang-Undang yang sama 24 Tahun 2007 Sebenarnya prinsipnya tepat dan tepat Prioritas koordinasi dan keterpaduan Berdaya guna dan berhasil guna Transparansi dan akuntabilitas Kemitraan Pemberdayaan non diskriminatif dan non-trolifikasi Oke Mungkin itu saja penjelasan dari Bapak Ada yang ingin ditanyakan? Saya Pak ingin bertanya Ya silahkan Marlina Tujuan dari mitigasi bencana itu sendiri apa ya Pak? Oke, bagus sekali pertanyaan Marlina Jadi tujuan mitigasi bencana itu yang pertama Yang paling penting adalah Melindungi masyarakat dari ancaman bencana Yang kedua menyelaraskan peraturan perundang-undangan yang sudah ada Yang ketiga itu menjamin terselenggaranya peraturan perundang-undangan secara terencana Terpadu, terkoordinasi dan juga menyeluruh Nah yang keempat ini juga penting Mitigasi bencana ini juga dilakukan sebagai bentuk menghargai budaya lokal Lalu yang terakhir ini Masih yang kelima, mitigasi bencana ini juga membentuk kerjasama maupun kemitraan Baik itu dengan publik maupun swasta Dan yang terakhir, mitigasi bencana ini membangun kita untuk semangat gotong royong Kesetia kawanan dan kedarmawanan antar masyarakat Nah untuk itu, eh itu dari tujuan mitigasi bencana Ada yang ingin beritahu yang lagi? Ya silahkan Bentuk partisipasi masyarakat dalam mitigasi bencana itu seperti apa ya? Oke, bentuk partisipasi masyarakat dalam mitigasi bencana Yang pertama ini, kita sebagai masyarakat bisa aktif dalam kegiatan Mengidentifikasi masalah kebencanaan Yang kedua, apabila kalian mempunyai pendapat, usulan, ataupun upaya yang bisa diutarakan Kalian bisa memberitahu sebagai bentuk mengurangi resiko bencana Lalu yang ketiga, kita sebagai masyarakat harus sadar bahwa permasalahan bencana ini merupakan tanggung jawab bersama Dan yang terakhir ini, kita dapat ikut aktif dalam kegiatan mitigasi bencana Dan juga evaluasinya setelah kegiatan mitigasi bencana ini juga Mungkin itu saja Sebelum Bapak mengakhiri pertemuan pada pagi hari ini Bapak izin memberikan kuis Oke, sebelum Bapak mengakhiri pertemuan pada pagi hari ini Bapak izin memberikan kuis, tidak banyak 5 soal saja Hitung itu untuk memberi Berat tidak ingat Kalian Berhadap materi yang baru saja berpemberikan dan juga materi minggu lalu Nah, untuk yang jawab nanti ada Kan ada 5 orang Yang pertama itu ada Iqbal Yang nomor 2 Reza Yang ketiga Camida Yang keempat Nandita Dan yang kelima itu nomor 4 Sudah siap ya? Sudah siap, siap Dampang Pak Kita mulai Nomor 1 Mana gak mungkin sudah Nomor 3 Cepat Cipat Cipat banget Nah ini benar asal-sala Kebakaran hutan adalah keriswa kebakaran hutan Fals, Pak Yang hanya disebabkan darah alami seperti sambaran petir Fals Masuk dong Nomor 2 Terdapat berapa proses dalam perencanaan Menurut peraturan kepala BNVB Yakin ya Ya benar Selanjut nomor 3 Jawabannya true Benar Ya benar Yang empat kuis lagi Kewajiban yang dimiliki oleh masyarakat Dalam upaya menjadi bencana kecuali Namita Membeli informasi yang salah kepada publik Tentang penanggulangan bencana pak Ini penanggulangan panjang Ini PCM paling panjang Ini penanggulangan juga Kita menang Akhir nomor 5 Apakah terjadi bijan es di sekitar lokasi Merupakan tanda-tanda datangnya tornado Noval Benar atau salah? Ini salah pak Fals Salah Ini salah pak Masa ternyata Menasak pak Ya salah Penonton kecewa Berarti benar 4 ya Salah 1 Noval berarti nanti harus belajar lagi Mungkin itu aja Untuk pertemuan pada pagi hari ini Terima kasih banyak Kalian jangan lupa jaga kesehatan Kurang lebih ya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih